Benarkah puasa bisa memperbaiki kerja insulin? Ini faktanya. Saya, Dr. Evanya Muzi Silawati, spesialis penyakit dalam konsultan endokrin metabolik diabetes, simak video ini sampai akhir tentunya. Sobat Muardi, kita tahu dan sudah cukup banyak penelitian yang menguji bahwa puasa, terutama puasa di bulan Ramadan ini adalah mempunyai banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan. Dan terutama untuk pasien diabetes, baik untuk diabetes tipe 1, diabetes tipe 2, maupun gestasional diabetes dan juga tipe lain pada diabetes. Puasa juga mampu loh meningkatkan kadar enzim adenosine monofosfat activated protein kinase atau AMPK yang dalam tubuh kita, enzim ini merupakan salah satu regulator pusat keseimbangan homeostasis atau keseimbangan dari metabolik yang kita sebut sebagai glukosa atau gula. Dan tentunya lipid atau lemak pun juga berperan di sini, sehingga akan memperbaiki kondisi yang kita sebut dengan sensitivitas atau kerja insulin yang tentunya akan menjadi lebih baik, terutama pada pasien diabetes. Jadi benar bahwa puasa bisa memperbaiki sensitivitas atau kerja insulin. Sobat Muardi harus tahu nih, tips yang seperti apa nih yang harus dilakukan oleh pasien diabetes atau orang yang sudah terdiagnosis dengan diabetes ketika akan menjalankan ibadah puasa, terutama ibadah puasa Ramadan. Yang pertama adalah Anda harus konsultasi kepada dokter Anda untuk melakukan screening faktor risiko untuk terjadinya risiko-risiko gula darah yang sangat tinggi maupun gula darah yang sangat rendah pada saat Anda melaksanakan ibadah puasa. Kapan waktunya? Tentunya Anda lakukan 1-2 bulan sebelum Anda melakukan ibadah puasa Ramadan. Tetapi jika Sobat Muardi belum melakukan, saat ini adalah waktu yang tepat untuk Anda melakukan konsultasi tersebut. Yang kedua, kita tahu bahwa pasien diabetes ini mempunyai 4 pilar yang harus kita ketahui. Yang tentunya 4 pilar ini mempunyai strategi yang penting yang berbeda pada saat Anda melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan. Pilar yang pertama adalah lakukan puasa ini dengan senang hati, tanpa paksaan, tidak hanya karena kewajiban, tetapi ini adalah suatu yang sangat memberikan manfaat kepada Anda. Yang kedua, bahwa lakukan pola makan yang tertunya teratur pada saat Anda melakukan ibadah puasa. Menu makanan yang dipilih tentunya sangat penting untuk pasien diabetes yang menjalankan ibadah puasa. Hindari makanan yang terlalu panas atau minuman yang terlalu panas, terlalu dingin, kemudian terlalu pedas, asam, dan juga minuman atau makanan yang tentunya mengandung kafein seperti kopi dan teh yang harus Anda hindari untuk mencegah terjadinya risiko keluhan perut yang menyebabkan tidak nyaman pada saat Anda melaksanakan ibadah puasa. Kita tahu pada saat kita menjalankan ibadah puasa, setelah 12 sampai 14 jam kita tidak makan dan minum, kita harus melakukan beberapa tahap pola makan yang tentunya harus baik untuk mendapatkan hasil yang terbaik dengan profil gula darah kita yang tetap baik. Kita sebut dengan 5 ronde pada saat kita puasa. Ronde 3 yang pertama adalah pada saat kita melaksanakan buka puasa. Ronde yang pertama pada buka puasa ini ketika Anda mendengar suara Adhan Mahrib, tentunya Anda harus membuka dengan buka puasa dengan cairan yang cukup atau air putih, kemudian boleh Anda mengkonsumsi kurma yang tidak terlalu manis, atau Anda menambahkan dengan porsi kecil dari snek atau makanan selingan. Kemudian ronde kedua pada saat buka puasa adalah ketika pada saat Anda setelah melaksanakan sholat mahrib. Setelah Anda melakukan sholat mahrib ini, Anda harus melakukan makan besar atau makan utama, dan sebelumnya konsumsi obat atau injeksi insulin harus dilakukan di ronde kedua pada saat buka puasa ini. Kemudian pada ronde ketiga pada buka puasa ini adalah ketika Anda setelah melakukan sholat isha dan tarawih. Apa yang harus Anda konsumsi? Konsumsilah cairan yang cukup untuk melengkapi kebutuhan Anda 1,5 sampai 2 liter cairan yang cukup. Kemudian Anda bisa mengkonsumsi buah atau snek pada saat ronde ketiga buka puasa ini. Kemudian pada saat sahur, tentunya Anda tidak boleh lupa untuk melakukan sahur ini, karena sahur ini ibaratnya Anda harus mempunyai bekal yang cukup untuk membuat Anda bisa kuat melaksanakan ibadah puasa. Sahur terbagi menjadi dua ronde pada pasien diabetes. Untuk ronde pertama ketika Anda bangun, lakukan salah satunya mengkonsumsi cairan berupa air putih, dan juga Anda bisa menambahkan konsumsi selingan ataupun buah pada fase ini. Kemudian ronde kedua pada saat sahur adalah Anda melakukan injeksi insulin sesuai dengan konsultasi kepada dokter Anda. Kemudian Anda harus melakukan makan utama yang tentunya dengan proporsi yang cukup agar Anda sehat pada saat menjalankan ibadah puasa. Pilar ketiga adalah pilar melakukan olahraga yang tepat untuk pasien diabetes saat Anda melakukan ibadah puasa Ramadan. Waktu yang tepat untuk melakukan ibadah puasa dengan olahraga adalah 30 menit sebelum Anda melakukan buka puasa. 30 menit ini sebelum melaksanakan ibadah puasa saat buka puasa ini, tentunya intensitas olahraga yang dipilih adalah intensitas olahraga yang ringan. Misalnya adalah latihan nafas, kemudian lari-lari kecil, kemudian atau jalan santai ini bisa dilakukan 30 menit sebelum Anda melakukan buka puasa. Kemudian waktu yang tepat dan aman digunakan, yang kedua adalah pilihannya pada malam hari. Setelah Anda melakukan ibadah sholat ishak dan tarawih, yang intensitasnya bisa ditingkatkan pada intensitas yang sedang ataukah intensitas yang berat. Yang disesuaikan tentunya dengan usia Anda dan juga apakah ada pemberat lain yang tentunya harus Anda konsultasikan kepada dokter Anda. Kemudian pilar yang keempat adalah pilar di mana pemberian terapi atau obat-obatan maupun injeksi atau suntik ini harus diberikan secara tepat. Yang tentunya Anda harus konsultasikan kepada dokter Anda, tidak Anda sesuaikan dengan pemahaman Anda sendiri. Karena tentunya pada saat puasa ini, dosis maupun pemberian jenis terapinya diharapkan tidak menjadikan Anda menjadi bula darah sangat rendah atau menjadikan diabetes ini menjadi diabetes yang tidak terkontrol dengan profil metabolik atau bula darahnya menjadi sangat-sangat tinggi. Tentunya beberapa obat-obatan aman untuk diberikan ketika pada saat puasa. Contohnya adalah metformin. Ketika Anda memang mengkonsumsi obat golongan jenis metformin ini, jika Anda menggunakannya pada saat tidak puasa 3x1 atau sehari adalah 3 tablet, tentunya Anda bisa membuat 2 tablet pada saat buka puasa dan juga pada saat sawur Anda bisa mengkonsumsi 1 tablet metformin saja. Kemudian bagaimana dengan obat-obatan yang lain? Yang harus hati-hati adalah golongan obat-obatan yang kita sebut sebagai sulfonir urea yang dia bisa menyebabkan salah satunya adalah risiko terjadinya hipoglikemi yang tentunya juga berbahaya untuk pasien diabetes yang menjalankan ibadah puasa. Golongan obat yang harus hati-hati adalah misalnya adalah golongan obat glibenklamid, kemudian glimetirid, yang tentunya juga glikasid yang ini harus Anda konsultasikan kepada dokter Anda. Kapan obat ini harus dikonsumsi dan apakah butuh penyesuaian dosis untuk mencegah terjadi profil gula darah yang rendah atau hipoglikemi. Kemudian bagaimana dengan obat-obatan yang bentuknya adalah injeksi atau suntik? Tentunya juga akan berbeda dengan jenisnya insulin itu ataupun juga pemberian obat insulin ini pada saat Anda tidak melakukan ibadah puasa. Frekuensinya tentunya akan berbeda ketika Anda menggunakan injeksi insulin yang frekuensinya adalah 4 kali pada saat Anda tidak melakukan puasa. Tentunya pada saat puasa ini kita akan ringkaskan menjadi 3 kali saja. Dengan insulin yang kerjanya panjang tetap diberikan pada malam hari, sedangkan insulin yang kerja pendek diberikan pada saat Anda berbuka puasa makan utama di ronde kedua, dan juga pada saat Anda sahur di ronde yang kedua, dengan dosis sahurnya ini adalah kita potong 20-50% untuk mencegah terjadinya profil gula darah yang rendah. Kemudian bagaimana dok kalau misalnya saya menggunakan insulin yang mungkin frekuensinya adalah diberikan 2 kali saja? 2 kali tentunya mudah sekali, frekuensinya dengan 2 kali ini digeser dengan pada saat berbuka puasa makan utama, dan tentunya pada saat sahur, yang tadi saya sampaikan pada saat sahur, tentunya dokter akan menurunkan dosis pemberian insulinnya sekitar 20-50%. Tentunya tips ini akan sangat bermanfaat untuk Anda dan selamat Anda melakukan dengan ibadah puasa yang baik, cegah untuk risiko terjadinya hipoglikemi atau gula darah yang rendah, dan juga terjadinya hiperglikemi untuk profil gula darah yang sangat tinggi, yang tentunya untuk mencegah terjadinya komplikasi yang berat pada pasien diabetes. Sekian tips berpuasa pada diabetesi. Jangan lupa follow, subscribe, dan share konten-konten kesehatan dari RSUD Dr. Muardi. Semoga sehat selalu! Terima kasih sudah menonton!